Halo semua gue Yozora hari ini gua mau ngebagi in tips khususnya buat newbie yang baru mulai main nih guys biar kalian enggak salah langkah tapi sebelum mulai gue mau minta jempol dan subscribe dulu dari kalian guys thank you Oke langsung aja guys tips yang pertama dari awal pertama kali lumayan jangan pakai satupun kartu limited Summon lu guys kumpulin semuanya sebanyak banyaknya karena di minggu ketiga selesai berbuka bakal ada event yang namanya event double chip kalau lu bingung chip itu apaan chip adalah item yang kita dapetin setiap kali kita ngegacah nanti chip ini bisa kita tuker sama item genia hybrid guys nah yang mana gunanya genia hybrid ini buat naikin evolve hero apapun ingat meskipun item ini bisa dipakai ke semua hero jangan pernah sekalipun lu pakai genia hybrid ke Hero non SSS guys karena Hero non SSS itu kan gampang banget dapetinnya sedangkan nah sebaliknya kalau Hero SSS gitu kita lumayan agak susah dapetin akan dibandingkan Hero non SSS jadi pakai genia hybrid ini cuma untuk evolve Hero SSS aja guys jangan ke non SSS oke yang kedua simpen semua kartu gacha kalian guys yang limited sama yang advanced recruitment card kalian simpen jangan kalian pakai satu pun kalian kumpulin sampai 1100 atau minimal 700 lah ya dan spam semuanya di event recruitment card nah event recruitment ini adalah event rutin setiap dua minggu sekali guys yang ngasih kita reward setiap kali kita pakai kartu gacha sejumlah tertentu nah hadiahnya itu worth banget menurut gua khususnya kalau kalian nge-gacha sampai 1100 kartu atau setiapnya sampai 700 kartu lah ya Nah kalau kalian nge-gacha 700 kalian bisa dapet Hero SSS Bailey Hudson guys ini hero terbaik banget dan wajib punya menurut gua itu benar-benar Hero yang memudahkan kalian di segala segala mode lah itu kalian wajib banget punya nah yang ketiga guys info yang gua mau sampein adalah jangan pernah kalian kosongin diamond kalian nih kita harus lalu spare diamond guys buat belanja mythic rune sama botol talent andanya item-item tadi nongol di wasteland shop kayak gini nih nah ini contoh mythic rune yang muncul di wasteland shop yang udah gua beli ya harganya 2000 diamond nah ini mythic rune ini guys ini bener-bener item yang bisa dibilang paling langka lah di game ini jadi wajib banget dibeli kalau kalian nemu item ini di shop meskipun awal main item ini belum bisa langsung dipakai ya karena kan ini gunanya untuk exclusive weapon level 20 keatas kalau kalian belum 20 kan belum kepake tapi percaya sama gua item ini adalah salah satu item terpenting dan dapatnya susah banget dan kalian kalian bakal butuh banget item ini sebanyak-banyaknya jadi jangan habisin diamond kalian selalu spare setidaknya 5000 sampai 10.000 lah aman lah supaya kalian bisa belanja mythic rune kalau dia nongol di wasteland shop Oke yang keempat guys ini masih nyambung sama mythic rune tips dari gua jangan pernah pakai mythic rune ke hero non SSS yang tadi gua bilang ini item lumayan langkah jadi bijak-bijak lah pakenya ya yang kelima guys Hai kumpulin gatik point buat beli rest rest nih hero atau rest ini hero SSS hero support sama kartu gacha aja guys hero-hero lain disini enggak usah kalian beli enggak usah kalian sentuh nanti juga kalian bakal mentok sendiri dari gacha jadi ini enggak usah dibeli kalian beli kumpulin aja buat beli rest sama kartu gacha yang ini kenapa kalian wajib beli rest ini karena yang pertama rest ini dari fungsi juga sangat berguna banget guys kalian mau nge-boss kalian mau pvp ini kepake terus alasan lainnya si rest ini cuma bisa didapetin dari galatic shop ini guys dan sama summit arena kalau summit arena akan jarang-jarang ya keluar kalau galatikan tiap hari cuma dua tempat itu doang kalian bisa dapetin rest untuk upgrade-nya sendiri rest jangan kalian upgrade pakai gini hybrid ya guys kalian sabar-sabar aja beli di galatic arena rest ini bakal immortal pada waktunya jadi kalian nggak usah terburu-buru guys kalau kalian pengen tahu info tentang rest kalian klik aja nih di atas nih gua taruh itu gua bahas tentang rest nanti kalian cek aja sendiri Oke lanjut tips yang keenam guys tips yang keenam kalian wajib selalu beli botol stamina setiap hari guys kalau biasanya minimal gua beli tiga lah tapi terkadang juga gua beli lima atau bahkan gua beli sampai semua stoknya habis tergantung kondisi ya tapi karena kalau semakin banyak kita beli semakin mahal guys harganya jadi sayang juga akan menurut gua kalau kita langsung lebih banyak jadi mendingan beli tiga atau sampai lima botol 5 botol lah ya masih wajar harganya nah stamina botol ini guys mungkin kelihatannya sepele ya tapi ini sebenarnya item yang sangat berguna banget guys pertama di early game lu kumpulin ini dari awal main lu beli 1-3 botol lah lu kumpulin jangan lu pakai lu beli setiap hari 1-3 botol nanti kalau desa desa cave 10 level 10 udah kebuka nih guys kalau kalian udah kuat lu bisa abisin semua stamina yang lu kumpulin dari awal buat farming equip legendary di level 10 ke atas kalau kalian merasa bisa ekip kalian udah lengkap kalian nggak butuh legendary equip kalian juga bisa pakai stamina itu buat farming prototype kuning nah kalau protok kuning ini lu udah bisa farming di taradome level 6 ke atas ya guys nah prototype ini item yang wajib guys benda yang wajib jadi harus banget kita mentokin levelnya supaya efeknya berasa banget buat tim kita terus kalau kalian udah di light game misalkan lu udah mentok nih prototype atau equip lu ya lu bisa pakai stamina ini buat farming kartu-kartu yang warna kuning ini guys kartu gacha kalian bisa spam di taradome atau di Cinsaro terserah kalian ya tujuannya adalah supaya kalian dapetin banyak kartu ini dan kalian bisa ikut event rekrutmen yang tadi udah gua bahas sebelumnya yang 1100 kali gacha Hai jadi kalian bakal bisa-bisa Hai apa ya hip-hop lah sama eventnya nah terus yang itu itu tips yang ke-6 sekarang gua lanjut tips ke-7 guys kalau untuk early game dan mid game lu nggak usah bisa terlalu overthinking sama pvp dulu terutama kalian yang f2p ya lebih baik fokus sama story dan dungeon-dungeon dulu guys alesannya karena hadiah hadiah pvp kalau kalian lihat di sini ya mana ya bentar sorry guys gue lihat dulu hadiah pvp ya kalau kalian cuma peringkat 50 20 10 atau peringkat 4 atau 5 lah ini sebenarnya selisihnya enggak terlalu jauh guys kalian lihat ya selisihnya enggak terlalu jauh kecuali 123 yang memang lumayan ya dapat dapat kartu kuning tapi kalau untuk empat ke bawah itu selisih hadiahnya enggak terlalu jauh dan kalau kalian bandingin sama dungeon dungeon itu hadiahnya bagus-bagus banget guys di sini kalian bisa dapet equip di sini kalian bisa dapet macam-macam item lah apalagi di ancient altar kalian kalian bisa dapet limited recruitment card sama jenia hybrid nah mendingan kalian fokusin ke dungeon dungeon daripada pvp karena gini kalau lu bisa nyelesaikan dungeon dungeon ini sampai ke level tinggi ya otomatis kan lu dapat hadiah lebih bagus dong kalau dapat hadiah lebih bagus otomatis hero lu juga jadi lebih cepat kuatnya kan Nah kalau kalau hero lu lebih cepat kuat otomatis ranking pvp lu juga pasti ngejar kan ke atas itu alasan kenapa menurut gua untuk early dan mid game kalian harus fokus ke dungeon daripada ke pvp jadi pvp kalian ngalir aja gitu tapi tetap guys walaupun eh fokusnya ke hero hero dungeon tapi menurut gua tetap harus ada hero SS yang wajib kalian up dari awal gua sebut secara berurutan ya yang pertama kalian wajib fokus sama Bailey Hudson itu udah GG banget lah kalian mau story bisa mau dungeon pvp segala macem bisa pokoknya pokoknya udah paling GG dah yang kedua kalian bisa fokus sama Emma Emma ini ngebantu banget buat pvp dan boss apalagi ya buat ngebos-ngebos dungeon gini itu emak juga kepake banget keren banget pokoknya yang ketiga kalian bisa fokus ke Mas Rani Mas Rani ini hero healer SSS kalian jangan berpikiran ah ngapain gua naikin heal nggak kepake no guys killer di sini itu paling berguna dan paling dibutuhkan jadi kalian wajib setelah kalian selesai sama Bailey Hudson dan Emma sama kalian bisa fokus ke Mas Rani dan wajib ke Mas Rani menurut gua yang keempat kalian bisa fokus sama krete krete ini sebenarnya hero Vanguard Vanguard itu sebenarnya hybrid antara tanker dan melee heater melee damage dealer tapi si krete ini bisa banget kalian jadiin super tanky guys kalian jadiin tank kalian kalian ngebos story apapun bakal jadi lebih gampang terutama Twilight itu Alec juga jadi gampang banget kode krete yang kelima res yang tadi gue bahas guys cuma kalau untuk race itu kan kalian bisa up dari galactic point yang tadi gue bahas ya jadi itu sambil berjalan aja lah nanti bakal immortal dengan sendirinya Nah untuk Hero non SSS kalian wajib banget fokus yang pertama ke Serena guys Serena ini Hero healer yang tadi gue udah cerita ya healer ini dibutuhin banget di game ini terus yang kedua kalian bisa fokus sama botmark buat ngebantu ngebos botmark ini punya dibuff ngurangin defense dan sangat berguna banget gitu buat ngebos tapi kurangnya memang kalau buat story eh kalau ngebos story enggak enggak terlalu inilah enggak terlalu oke lah ya tapi kalau buat ngebos oke banget lah buat makinnya terus selanjutnya yang ketiga untuk non untuk Hero non SSS itu kalian bisa naikin Taylor Taylor ini salah satu DPS terbaik di game ini untuk Hero non SSS guys mungkin bukan salah satu kalau mungkin yang terbaik kali single DPS terbaik dan itu bagus banget buat kalian ngebos pakai Taylor warna terus selanjutnya kalian upgrade fokus upgrade ke satu atau dua tanker karena di beberapa stek juga terutama di story ya kita kadang butuh lebih dari satu tanker buat melewati stek itu Nah untuk tanker non SSS sendiri rekomendasi gua bor sama awak udah paling oke lah kalian udah bisa tembus kemana-mana menurut gua dan bisa dipakai dimana-mana juga Nah kalau lu udah punya komposisi Hero yang yang gua sebutin tadi gua yakin eh lu bakal lebih mudah kedepannya buat ngalahin boss-boss dan story yang bahkan di atas level kalian gitu Oke lanjut ke delapan nih tips gua yang terakhir guys item-item dari event guys kebanyakan bisa dikumpulin dan dipakai di untuk event selanjutnya nih contohnya contohnya batu meteorit ini guys Hai di batu ini nih Hai ini juga nih kayaknya yang biru cuma biasanya gua nggak pernah sisain sih kalau gua habisin tapi meteorit ini ini bisa kalian simpen buat event selanjutnya Jadi kalau kalian enggak belanjain mungkin kalian telat atau emang kalian sengaja simpen itu enggak papa guys itu bisa disimpan untuk event selanjutnya dan nggak cuma event ini ya event mungkin bisa dibilang semua event kali ya pantu mimik ini juga energinya bisa disimpan guys buat event selanjutnya kalau kalian misalkan ngincer sini nih kalian F2P yang atau apa-apa sama sekali kalian hitung aja tuh kalian butuh berapa biar dapet pasti dapet prototype ini atau hadiah apapun lah yang kalian ngincer ya terus ada juga item dari event bensin nah ini juga bisa dikumpulin nih ini gua udah dua kali event jadi total gua dapet 140 bensin nah kurang lebih gitu guys kalau kalian kurang merasa ngincer item sesuatu dari event sesuatu kalian keep aja hadiahnya ah sorry kalian keep aja itemnya supaya kalian bisa pakai dengan hadiah yang kalian mau ya gitu aja guys video dari gua hari ini tips dari gua untuk newbie kalau kalian suka video ini kalian boleh like dan subscribe Oke guys see you selamat menikmati